Ada pengen melakukan sesuatu atau gimana di selama bulan Ramadhan? Oke, untuk selama bulan Ramadhan ini, karena sekarang aku udah jadi lawyer ya, jadi maksudnya ya memang kan aku jadi pengacara dari 2016. Mungkin banyak masyarakat yang gak tau. Nah sekarang kan, karena anakku juga kemarin kan, Mami, Mami, aku, Mami kan orang pintar, ayo dong, Mami harus berprestasi. Aku bilang sama anakku, Mami tuh prestasinya banyak, Cuman orang tuh pada, Mami dulu trendsetter body, Mami dulu pungsan berlian, orang tuh gak ada yang terima gitu. Nah jadi sekarang aku memang di persiapan bulan Ramadhan ini, mungkin akan melakukan kegiatan sosial. Contoh kayak kemarin aku di Arisan juga, ngundang anak yatim piatu, lima kilu orang, kita kasih dia makan, kita kasih edukasi, kita kasih uang amplop juga untuk mereka juga senang ya. Karena kan gini, kita harus menyatukan misi-misi juga kepada anak-anak yatim piatu gitu. Apalagi di bulan Ramadhan ini kan berkahnya banyak. Jadi aku akan mengadakan beberapa Arisan, terus mungkin ada aku mengundang anak yatim piatu juga untuk kegiatan sosial. Ada perubahan kah yang mau dirubah selama bulan Ramadhan atau gimana nih? Ya kalau perubahan aku sih, aku lagi pengen dipurusin lagi. Karena kan kalian tahu aku trendsetter body juga, ya kemarin memang 2020, 2021 itu gara-gara COVID semua berantakan ya. Akhirnya kehidupannya jadi berubah semua dari segi ekonomi, dari segi kehidupan sehari-hari. Biasanya aku rutin nge-gym, ya kan akhirnya jarang nge-gym. Aku naik di 15 kilo gitu. Nah untuk di sini, selain kegiatan sosial, aku juga kemarin dapat tawaran juga dari salah satu klinik. Mereka lagi minta rate aku, mereka mau ngerombak aku di Thailand. Dia bilang, mau nggak KBRB untuk melakukan perubahan? Ya aku bilang, wani piro, kan gitu. Kalau cuma barter-barter gitu, I'm so sorry gitu loh. Karena kan satu itu mental ya, mau di permak-permak itu kan sapit go. Ya kan namanya estetik kan, dibedah sapit. Terus kalau nggak ada uangnya juga buat apa. Hanya di barter, gue sih berikan enggak. Karena aku juga udah bersyukur, sampang aku udah kayak gini, aku rasa udah bagus juga kok gitu. Jadi ketika ada tawaran ya, harus ada bayaran yang sesuai. Kalau nggak juga aku nggak akan ambil. Berapa rate-nya kalau Barbie? Akunya pasti di atas 1 miliar mintanya. Tapi kan mereka kayak, yaudah deh barter tiket deh kak. Barter selama di sana. Memang kan kalau kita dirombak itu mungkin bisa seminggu, dua minggu gitu. Aku bilang, wah waktu gue berharga gitu loh. Gue orang sibuk. Kalau cuma nyari-nyari dia sedikit juga kan aku masih mampu. Jadi aku bilang, nggak deh kalau aku gratisan atau barter, I'm so sorry gitu loh. Nah ini terus sekarang lagi banyak tawaran seperti itu. Ada beberapa klinik di luar negeri lagi mengintai aku. Harusnya nggak ada budget, males. Di tawaran berubah apa sih lagi, KBRB? Di tawaran berubah apa lagi? Ya mereka bual lah ya kalau katanya terserah matanya. Contoh mata kan sekarang lagi busim dilebar-lebarin. Kalau hidung sih aku nggak tahu ya. Karena menurut aku, aku udah cocok dengan dokter Hartono. Kemarin aku juga di operasi Gini Gelt. Itu menggunakan tulang rawan telinga. Hidung aku ini. Makanya hidungku udah nggak ada runcing lagi kayak dulu. Kalau seksi sih seksian waktu runcing ya. Lebih lucu gitu loh. Tapi kalau misalnya sekarang agak sedikit berjambu. Karena memang kulit aku terlalu putih. Jadi ketika ditekan implant itu selama 3, 4, 5 tahun itu dia akan mengakibatkan kulitnya putih. Akhirnya kulitnya menipis. Kalau itu dibiarkan nanti implantnya bisa keluar dari ibu. Makanya sekarang ya sudah lah. Aku juga bingung. Apa yang gue mau dirobak gitu loh. Karena aku juga udah bersyukur dengan tampak aku. Tapi memang ada niat? Masih ada niat? Ya kalau emang ada tawaran dibayar sih boleh ya. Begitu aja pokoknya money oriented ya kan. Money oriented. Iya. Karena untuk menjadi aku seperti ini nggak gampang. Duitku juga udah habis miliaran gitu. Berapa sih? Habis berapa em? Ya kan aku dulu artis perawatan 8 mil ya. Udah pecah banget juga kan di media. Karena emang sekali aku datang ke klinik itu kan 120 juta. Paling kecil 80 juta. Dan itu sudah dibuktikan pada saat masanya. Jadi aku udah puas tuh sampai masuk hitam putih. Bodi aku dari kulkas 5 pintu jadi kulkas mini. Jadi kulkas hotel. Nah makanya tadi aku bilang. Aku juga menginspirasi kepada anak-anak. Kalau ketika kita dibully seperti aku 2019 ketika dibully bodoh amat. Justru kita malah mempercantik diri. Biarin aja orang iri. Jangan kita bales. Tapi kabel-kabel kalau soal perawatan ya. Ada nggak sih pengen untuk stop gitu di umur berapa? Nah oh nggak. Kalau aku tipe orang yang gini. Hidup cuma satu kali. Kita punya uang juga. Aku harus mencintai diriku sendiri. Ini pelajaran juga. Ketika kita mencintai diri kita sendiri. Kita akan menghargai diri kita sendiri. Contoh. Aduh gue pake baju kayaknya kok jelek ya. Itu kan kita akan kayak. Jadinya itu kayaknya harus agak keren dikit. Ke satu. Itu mengenai tentang pikiran. Kedua. Gimana caranya kalau gue dibully orang. Apa sih kekurangan gue. Kita juga harus interpeksi diri. Contoh kayak tadi ada anak sekolah yang dikatain kribo. Ya kan. Ya memang kayak brokoli katanya gitu kan. Ya nggak apa-apa kayak brokoli. Selama itu baru verbal doang. Nggak terlalu parah. Bullyingnya oke. Akhirnya dia juga bikin rambutnya jadi pendek. Dan lebih ganteng gitu loh. Jadi menurut aku. Aku juga dulu dibully kan. Aku gendut. Itu juga. Aku juga mengalami bullian. Dulu di tempat syuting lebih parah lagi. Waktu aku gendut pertama kali. Aku belum jadi apa-apa. Ada salah satu artis ngusir aku. Karena dia yang salah adegannya. Karena ngeliat gue gendut gitu. Jadi katanya dia ilpil. Buyar. Itu artis terkenal juga. Inisialnya A. Waktu itu. Jadi. Aku juga korban bullying parah. Coba yuk siapa. Makan juga gitu. Dibeda-bedain. Yang lain dari kantor PH. Dulu Multifision. Dikasih pizza. Kalau artis yang ngetop. Nah gue kan kagak ngetop. Ya kan. Gue masih jadi pembantu. Pembantu makannya nasibok. Yaudah aku ngumpulnya sama anak-anak PU. Itu juga mental juga. Karena ketika kita mau berinteraksi dengan yang lebih ngetop. Tidak semua artis misalnya nice. Kalau kayak aku kan sama siapa aja aku nice. Makanya aku bisa sampai sekarang banyak diorganisasi sebagai pemimpin gitu loh. Nah kalau yang lain kan belum tentu jiwanya sama kayak aku. Mereka juga belum diperonco. Ketika kita syuting kan diperonco juga. Yang adegan yang harusnya kita yang banyak bicara. Dia yang ambil semua tuh apa namanya scene. Apa kata-katanya. Itu juga aku mengalami gitu loh. Yang harusnya aku ngomong gini diselak kamu juga. Itu juga pengalami aku antar artis. Jadi emang pengalamanku sangat banyak banget tentang bullying gitu. Berarti kena mental gitu. Tentang mental. Tapi intinya kita menghibur kepada teman-teman. Anak-anakku yang semuanya cantik. Yang ganteng. Kalian harus kuat mental diselak. Jangan pernah jadi down hanya karena dibully. Nah kalaupun dipukul di sekolah. Langsung lapor kepada kepala sekolah. Jangan malu untuk bicara. Harus pick up. Tadi aku juga mengimbau seperti itu. Harus bicara. Tidak sama kepala sekolah juga minimal sama guru. Langsung bicara. Bu saya ini dilakukan. Ini nih tidak kekerasan. Saya tadi diselengkat atau dihina. Sehingga guru juga tahu. Jangan diem aja. Terima kasih.